Ya oke, makasih kenalin diri dulu dong. Ya, halo saya Putri Taki Rahma Prima, saya angkatan 2019 dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke, makasih Taki. Taki katanya mau ke Jepang ya? Iya Sensei. Dengan program apa? Saya ikut program pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya dari Universitas Kobe Shoy. Oke, itu berapa lama? Itu sekitar 2 minggu Sensei. Oke, dari kapan? Dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 18 Juli. Oke, terus sekarang punya kekhawatiran apa? Karena pertama kalinya saya jalan ke luar negeri sendiri, gak rame-rame. Jadi saya khawatir aja sih, takut besar gitu. Ada lagi? Mungkin sama apa ya, mungkin bakal berbaurnya juga gitu. Takut, bingung gimana komunikasinya gitu. Oke, oke. Terus apa yang mau Taki Lavin begitu sampai di Jepang? Pertama sampai Jepang ya Sensei? Pertama sih, saya nyari untuk pergi ke tempat ke Kobe. Dari kan saya airport ke Kobe. Terus habis itu, karena jam pertemunya itu jam 4. Jadi saya mungkin akan keliling dulu di sekitaran Kobe. Jadi mau jalan-jalan dulu ya? Iya Sensei. Oke, Sip. Makasih Taki. Semoga berhasil. Iya, terima kasih banyak Sensei. Oke, Sip. Makasih. Prodi. Saya dari Prodi, Bahasa dan Kebunan Jepang. Unsada ya? Iya, Unsada. Oke. Sip, Sip. Oke, Sip. Makasih Alvin. Alvin katanya mau ke Jepang ya? Iya, mau ke Jepang. Kapan? Itu tanggal 5. Itu hari yang Rabu itu dan juga pelatihannya itu sampai tanggal 18. Itu 2 minggu. Ikut program apa? Itu pelatihan jangka pendek di Jepang, di Universitas Kobe Showing. Oke, oke. Jadi sekitar 2 minggu ya? Iya, sekitar 2 minggu. Oke. Sekarang kira-kira ada kekhawatiran apa di Alvin? Kekhawatirannya itu kan baru pertama kali juga kan tuh ya ke negara luar itu sendiri. Jadi kayak belum terbiasa gitu dengan peraturannya gitu. Nggak kayak di Indonesia. Ya mungkin sih ya dalam berjalanan lewat itu. Pasti juga bahkan terbiasa. Bahkan kita sama-sama manusia, kita bisa beradaptasi dengan hubungan sekitar kita. Oke, siap Alvin. Terus apa yang mau Alvin lakuin begitu sampai di Jepang? Pertama-sama sih ya kan saya udah sampai di Bandara Kansai Airport. Itu berencana pengen langsung nyari langsung ke dormitori gitu kan. Setelah sampai dormitori, pengen beres-beres aja siapin baju gitu. Dan persiapkan diri untuk nanti mulai kuliah di Universitas Kobe Showing-nya juga. Jadi ya prepare dirilah. Oke. Ya terima kasih Alvin. Semoga sukses. Doi tashimaste. Good day. Terima kasih telah menonton!